Nah, paling banyak ya harus berani jadi oposisi. Hanya saja pesan saya kalau nanti berjuangan di parlemen, mendapatkan suara paling banyak ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan, 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasional? Oh, kita tidak perlu komunikasi ke sana itu, sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Saya Harjuno Pramendito, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.